Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Alati tabadu Annena saminaha kathir Wahada yumkinuna An yusa'iduna ala adam Alta'afir walbaqa Samidina fi hajmatil Awqadil hazina Hakkan Awalan Hasaran, awalan Huwa attafkirun naqadi Tabaran, nahtaju haqqan Ila hadihil kubarah Khosatan listi'abil maklumat Alati nasulaliha Menamukin an yahtu Sedalika indama Na'atakit anna syai'an Yassahikul la'yassahikul kiambih Walakin Yatatudul ahorun Annahu yassahikul kiambih Idan Min hadal bayan nahtaji ilashi Aretanen ala wawwa Attaun wahadihi anukta Al-raisiya alati uridu An'uqihah Ayywa la'abab Al-ri'asah matlubah kadhali Akhoyyal Taukana lana mansibun fil Munadamah Alisa minal asal An'na murhum bil ma'ruf Wa na'wanah yanal mungkab Innama inna fursah Indama asbah ra'isan Akbar Menfursati syahsil'an Walidhalika Istagal manusibakah Ala afdali wajihin Ida na'jah al-raisi Fil munadamah Fil itihatu wal lkudrah Ala takadhim Nusri Al-raisi Sayakunu Jaihidan Lasi aman Inkana Kaunuhu Bainal muslimin Lianna Bainal muslimin Ikhwah Hum Yu'akbiru Bil jasad Al-wahid Ida syara Ahad Al-adha Bil alam Masafa Masafa Yash'urul Ajizakul Al-ukhra Bil alam Aydan Wa yajibu alina Anna ta'awana Ba'adun al-ba'ad Asy'arul Asy'arul Akhir Hua Al-ibida' Badalan Anta'atiri Sayyik Fakada Yisaidu Al-teknoloji Hayatana Liyawmiya Masalam Abarasa Ila'l-i'lam Ata'ana Hada Al-asr Aydan Fursah Lina syir Din Bisuhulah Bakalana Kayif Anun syir Hadad Din Wa Nuhakkik Tawayyur Wal Ibrikarat Talama Hadiy Al-ibrikarat Wat Tawayyur At Ta'udna Fit Tijah In Ijabi Wal Nukta At Tawayyur Fit Ibda' Wal Jaddiah Ayuh 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 Ahabab Inna Islam Huwad Din Al-kamil Alladhi Yunshir Rahma Asbah Walihna Annotya Kulla Ma Fih Hatta Nanjah Fid Dunya Wal Akhir Wah Was Shay' Al-akhir Alladhi Mumkinuna An Yaj'alana Sabitina Daiman Fih Hadha Asr Hwa Annahu Alina Annaka Dariba Daiman Ilallah Azza Wa Jalla Wa An Nakuna Daiman Alama Badhi Anfusina Ayuh Allah Rahimani Warah Rahimakum Allah Barak Allah Fih Muna Mungkin An Hadha Asr Hadith Layusi Akhlak Hadha Asr Wa Anna Al-yakin Bil Wah Dah Wal Uquwah Mungkinuna An Mu'abbiru Hadha Asr Bit Tijahin Mali'in Bil Asyai Al-Ijabiyyah Wa Natawana Wa An Natawana Ba'dun Al-Baud Wa Nudhikr Ba'dun Al-Baud Washey Al-Akir Yajibu Alina An Dikulli Faradin Wa'yun Yakuna Daiman Ala Al-Hair Al-Ijabiyyah InsyaAllah Nasatik An Nakata An Nakata InsyaAllah Nasatik An Nakata Surat Asyar Al-Majuda Al-Ijabiyyah Al-Ijabiyyah Irtab Qubil Akhlak Al-Hamidah Wa'azir Al-Islam Wa'anshi Ul-Wah Dal-Mudhi Nah Wal-Asra Al-Judha Jadi Kesimpulannya adalah Seperti yang kita saksikan Bahwa Semakin berkembangnya zaman Kekejian Kekejaman Kriminalitas Itu semakin banyak variannya Nah Maka dari itu Peran kita adalah Kita harus Memotong Tali rantai Keburukan tersebut Nah Seperti yang sering kita dengar juga Bahwa Di abad ini Ada yang namanya Yaitu Semboyan Abad 21 Nah Sebenarnya Dari semboyan-semboyan ini Kita tidak hanya bisa Mempelajari Bagaimana kita bisa Mengembangkan diri Di abad ini Ataupun dapat Mencembulungkan diri Di abad ini Namun Kita juga bisa mengambil Poin persaudaraan Dan persatuan Dan persatuan Di abad ini Dan persatuan dari Semboyan-semboyan ini Nah Yang pertama adalah Berpikir kritis Berpikir kritis adalah Bagaimana kita Menyerap apa yang kita Yang kita dapatkan Kita bisa membedakan Mana yang baik Dan mana yang buruk Nah Yang kedua adalah Kolaborasi Karena tidak semua orang itu Memiliki Kadar kritis Yang sangat tinggi Nah maka Dari itu Diperlukan Kolaborasi Kita Menasihati teman-teman yang lainnya Bahwa hal ini perlu dilakukan Dan yang lainnya itu Tidak perlu dilakukan Seperti itu Nah yang ketiga Ada kepemimpinan Setiap diri kita Merupakan Pemimpin bagi diri kita sendiri Namun Alangkah bagusnya Bila kita tuh Bisa menjadi pemimpin Atas suatu umat Karena Kesempatan Untuk beramar Ma'ruf Nahimungkar Ketika menjadi seorang pemimpin itu Jauh lebih besar Daripada Kesempatan Amar ma'ruf Bahaya Nahimungkar Orang-orang pada umumnya Nah Yang keempat Adalah Kreativitas Tidak semua orang itu Bisa menjadi pemimpin Tetapi Kita memiliki Banyak sekali Jalan Untuk menebar kebaikan Nah dengan kreativitas Kita bisa membuka Jalan baru Bagaimana kita itu Akan menyebarkan kebaikan Nah salah satunya Yaitu Dengan berkembang Yang era digitalisasi ini Kita bisa menggunakan Sosial media Berarti itu Selain Mengambil Poin-poin Dari keempat Sembilian tersebut Kita juga perlu menanamkan Dengan diri kita sendiri Atau Kita itu perlu Memiliki kesadaran Untuk selalu Dan berbuat kebaikan Maka dari itu Hidupkan Ahlak yang bermutu Memikan Islam Dan wujudkan persatuan Untuk menuju Zaman yang berkualitas Kafaitu kalami hadha Astaghfirullah Liwalakum Alaafu minkum Ala jamil akhpa Suma Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton